Intro Seiring pandemi COVID-19 yang semakin terkendali, pariwisata di kawasan Gili, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat kembali menggeliat. Kondisi ini salah satunya terlihat dari ramainya kunjungan wisatawan, terutama mancanegara. Pelancong luar negeri yang berkunjung ke Gili kebanyakan menggunakan kapal cepat atau fastboot dari Bali. Setiap hari terutama sepanjang Agustus hingga September, yang merupakan puncak kunjungan atau high season, kedatangan wisatawan ke kawasan Gili bisa mencapai ribuan orang per hari. Gili terawangan menjadi tujuan favorit wisatawan, tidak hanya mancanegara, tapi juga lokal dan domestik. Berbagai kegiatan bisa dilakukan selama di Gili. Mulai dari aktivitas air seperti snorkeling dan menyelam, berkeliling Gili dengan jalan kaki, naik sepeda atau cidomo, hingga bersantai di berbagai kafe di pulau tersebut. Meski saat ini sudah memasuki musim hujan, aktivitas pariwisata di Gili masih terpantau normal. Pelayaran kapal wisata dari Lombok Daratan menggunakan kapal penyeberangan umum maupun kapal cepat dari Bali. Meski demikian, para operator kapal cepat tetap mengikuti setiap keputusan dari Syah Bandar. Dalam hal ini, unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 pemenang terkait antisipasi cuaca buruk. Jika Syah Bandar tidak mengeluarkan surat persetujuan berlayar atau SPB, mereka akan mengikutinya. Operasi artinya itu tergantung dari Syah Bandar itu sendiri. Selama kapalnya dari Syah Bandar itu kita tutup. Tapi nggak pernah ya sampai? Satu tahun kemarin nggak pernah tutup. Yang sebelumnya dulu baru kita tutup. Sempat juga? Sempat, sempat. Tutupnya gimana tuh Pak? Sebelum Corona itu udah. Dan itu kita tutup buka. Artinya tergantung dari gelombang. Oke, oke. Rantung Syah Bandar berarti ya? Rantung Syah Bandar. Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 pemenang pun memastikan seluruh kapal yang akan berangkat telah memenuhi standar keamanan untuk memastikan keselamatan penumpang. Jelang akhir tahun, kunjungan wisatawan ke Gili diperkirakan terus meningkat. Namun tetap waspada dengan kemungkinan cuaca buruk. Pilih waktu tepat saat Anda akan berwisata. Ketengah kita melepas kapal ini memang dalam kondisi yang benar-benar fit lah ya. Fit dan memakian. Dari sisi apa aja Pak? Ya, alat keselamatannya. Yang utama kan alat keselamatan. Seperti pengawakannya. Lalu saja surat-surat kapalnya itu kan ada standar. Menerbitkan SPD kan? Pertanyaan faktor-faktor tadi itu ya penundaan atau yang kita lakukan bila memang jepitkan. Sifatnya menunda kok. Amin. 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 Terima kasih.